Intro Obrol baju bekas layak pakai ludes di serbu warga hanya hitungan jam saja. Pakaian layak dengan berbagai jenis, mulai dari ukuran anak-anak hingga orang dewasa banyak diminati masyarakat. Rata-rata mereka memburu baju yang dipersiapkan untuk lebaran, seperti baju gamis dan baju koko. Karena harga yang ditawarkan sangat murah, yaitu mulai dari harga 1000 hingga 10.000 rupiah per potongnya. Agar mendapatkan baju sesuai dengan yang diinginkan, mereka harus mengantri lebih awal sejak pagi. Banyak juga di barisan antrian ibu-ibu dengan mengendung balita dan antrian anak-anak. Panitia menyediakan 449 paket pakaian bekas layak pakai, serta ada sebagian yang masih baru. Dan yang menjadi sasaran adalah masyarakat tidak mampu dari kalangan pedagang dan petugas kebersihan. Menurut masyarakat kegiatan ini sangat membantu. Di saat harga kebutuhan mulai naik semenjak bulan puasa. Harga kebutuhan mulai naik semenjak bulan puasa. Apa jenisnya apa aja tadi? Hamis. Hamis sama batik. Batik. Harganya berapa harganya? Oh, ini berapa banyak? Rp. 2.000 dan Rp. 2.000? Rp. 3.000 sama Rp. 2.000 ya? Iya. Per potong? Per potong. Dapat berapa potong tadi? 4 potong. Ya, tanggapannya gimana bu adanya baju murah ini? Ya, alam juga sih. Bagus sih. Ini mau dipakai buat apa? Buat anak. Buat lebaran, bersahabat lebaran. Iya, misalnya. Sangat membantu, Pak Teok. Iya. Jenisnya mulai dari pakaian anak-anak, dari mulai pakaian anak-anak sampai orang dewasa. Itu pun juga ada tas, sepatu, dan baju pantas pakai. Biasanya juga ada yang mau kenal. Ada rupu, ada sarung, dan sebagainya. Katanya baru ya? Apa ya? Pakaian baru? Baju pantas pakai, ada yang baru. Ada yang memang sudah, tapi masih pantas untuk dipakai. Mulai dari harga berapa? Jadi mulai dengan harga Rp. 1.000 sampai dengan Rp. 10.000. Rp. 10.000. Obrol pakaian layak ini diselenggarakan oleh Yayasan Ibn Sina Al-Azhar Cilacab, yang didonasikan oleh orang Tusa Wali Murid maupun Sivitas Akademik. Sedangkan hasil penjualan akan disalurkan untuk kegiatan sosial. Dari Cilacab, Ulul Asmi, Satelit TV Muartakan.